Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pasca terganggunya jadwal kereta komuter lain, tanah abang, rangkas bitung, dan sebaliknya, kini kondisi di sejumlah stasiun mulai kembali normal. Pada Selasa Balam, stasiun Jurang Manguci Putatang Gerang Selatan terlihat ramai dan normal seperti biasanya. Salah satu penumpang, Adiman, mengatakan dirinya berangkat dari stasiun Pau Merah Jakarta Barat sempat menunggu hanya beberapa menit saja dari jadwal keberangkatan kereta menuju ke stasiun Jurang Mangu. Sebelumnya, pada Selasa Pagi, terdapat penumpukan penumpang di sejumlah stasiun akibat dampak dari salah satu tiang listrik ditabrak oleh truk. Untuk mengatasi dampak dari peristiwa tersebut, pihak pengelola kereta komuter lain sempat menggunakan satu jalur, rel dari tanah abang, rangkas bitung, maupun sebaliknya. Berangkatnya dari Pau Merah itu sore ya? Benerah, karena tadi ada kecelakaan itu di sekitar, pokoknya di sekitar S-5-8-6 berasa. Tadi sebenarnya kalau dari sana masih lancar-lancar saja, cuman ada sedikit terlambatan jadwal. Oh gitu. Tapi untuk saat ini sudah kembali normal, Mas ya? Sudah kembali normal lagi, Mas. Cuman memang ada penyelidakan karena di sejumlah kerja. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10. Terima kasih.